Habis lebaran ini pengennya minum yang seger-seger Hai semua, kali ini aku mau membagikan es susu blueberry Ini cocok untuk ide jualan setelah lebaran, untuk diminum sendiri juga enak banget Kalau kalian pengen tau gimana aku membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Untuk cara membuatnya mudah dan simpel banget, pertama-tama aku masukkan 1 liter susu cair full cream Ini aku gunakan yang tawar ya, untuk merek susunya bebas sih, mau pakai merek apa aja silahkan sesuai selera Kemudian tambahkan 500 ml air putih, jadi total cairan yang aku gunakan 1,5 liter ya Tambahkan 10 sendok makan gula pasir manisnya sesuai selera aja 2 saset kental manis putih ini setara dengan 80 gram Yang terakhir aku tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Habis itu aku aduk terlebih dahulu sebelum dimasak, supaya tepung maizena tidak ada yang menggumpal ya Usahakan larut semuanya Nah setelah larut, kemudian langsung aja dimasak menggunakan api sedang Ini sambil terus aku aduk seperti ini aja terus, supaya tepung maizena tidak menggumpal di dasar panci Nah ditunggu sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman, ditunggu sampai mendidih Ini udah mulai mendidih, aku gak mau masak terlalu lama, karena ini aku pakai susu ya, jadi nanti takut susunya pecah, jadi kurang bagus kalau terlalu mendidih Oke kalau udah seperti ini langsung aja matikan api kompornya, aduk kembali hingga uap panasnya berkurang, kemudian dinginkan Sambil nunggu adonan es susunya dingin, disini aku siapkan dulu plastik es lilin ukuran 4,5 x 18 cm Dan aku udah siapkan juga selai blueberry Selain menggunakan selai blueberry, teman-teman bisa pakai juga selai strawberry atau selai melon, sesuai selera aja ya Nah kita ambil plastik es lilinya satu, kemudian kita tekuk kayak gini Ditekuk sedikit aja Habis ditekuk kayak gini, kita ambil secukupnya selai blueberry-nya Nah kira-kira setengah sendok teh aja ya, gak usah terlalu banyak Nah tinggal dimasukkan aja seperti ini Nah ini dibawa ke bagian bawah plastiknya Ini bisa diratakan menggunakan spatula atau sendok Tinggal diratakan di bawah ke bagian bawah kayak gini ya Mudah banget kalian pasti bisa Nah setelah diratakan kayak gini untuk ujung plastiknya bisa kita tarik ya Nah kayak gini Oke di tahap ini lakukan hal yang sama ya teman-teman Kasih selai blueberry-nya kayak gini semua Untuk es lilin ini, kalau untuk ide jualan bisa dijual dengan harga 1000-1500 ya Biasanya aku jual dengan harga 1500 Harganya sesuaikan aja Sama daerah kalian masing-masing Dan sesuaikan juga dengan modal yang dikeluarkan Nah setelah selesai plastik es lilinya Diisi dengan selai blueberry semua Langsung aja ini aku ambil satu ya Dan ini untuk adonan esnya udah dingin Langsung aja kita masukkan secukupnya Jangan terlalu penuh Karena nanti di bagian paling atasnya Untuk mengikat Kalau mau diikat menggunakan karet gelang juga boleh banget Nah ini akan aku ikat menggunakan plastiknya langsung aja Biar lebih mudah dan simple Nah ini jangan lupa untuk dikencangkan dulu ya Nah kayak gini Mudah simple banget ya teman-teman Di tahap ini kita lakukan hal yang sama Masukkan semua adonan es lilinya Sampai semuanya selesai Selesai es lilin udah aku bungkusin semuanya Nah ini biar ujungnya lebih rapi Karena ini masih ada sisa plastiknya terlalu panjang Jadi dipotong aja menggunakan gunting Nah kurang lebih seperti ini Jadi kelihatan lebih rapi ya Dari sebelumnya yang belum dipotong plastiknya Oke di tahap ini lakukan hal yang sama ya teman-teman Kita potong ujung plastiknya hingga selesai Kalau misalnya ada adonan yang tumpah Ini kalau misalnya lengket bisa dicuci terlebih dahulu Karena ini gak ada yang tumpah Jadi gak aku cuci terlebih dahulu ya Ini langsung aku potong aja Ujung plastiknya kemudian Dimasukkan ke dalam freezer Nah ini setelah selesai Ujung plastiknya udah aku potong Udah siap dimasukkan ke dalam freezer Kita bekukan Ditunggu sampai es lilinya ini beku ya Kalau udah beku Siap untuk dinikmati Atau untuk dijual Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Hingga selesai ya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini